Di mana-mana menggelih kampung-kampung, naik sepeda onel Menurut saya Grupo itu kan sudah masuk ke wilayah mungkin bisa untuk konsumsi menengah ke atas lah Sebungkus seribu, jadi mungkin ya 20 ribu gitu Ya saya rumahnya kan magelan saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat pagi Pak Oh ya pagi Boleh diperkenalkan enggak namanya siapa? Pak Syukiran Gemak Bintoro Saya Walidi Saya Umi Pulsum dari Lokuatung Anten sini Boleh diperkenalkan enggak namanya siapa? Nama saya Anto Nama saya Papa Ahmad Ma'ruk Boleh dikasih tahu enggak Pak, pekerjaannya namanya apa? Jualan mainan Jualan mainan Jualan burung, jualan balon Kadang-kadang ya jualan ayam, anak-anak itu Mas Ini jualan berembang di sini sih kalau pagi sampai siang Pekerjaan sehari-hari saya tuh serabutan Jadi ini jual kerupuk Dagang lah Dagang kerajinan sama alat-alat dapur Alat-alat dapur, alat-alat juga alat-alat pejet Yang dilakuin setiap harinya apa Pak? Selama jualan itu apa aja? Jualan ya mainan ini Balon, burung itu Mas Cuma dua Burungnya kalau di rumah itu Tidak diturunkan Ya begini Cuma ada kandangnya ini Ya di atas Anum wakar ini Mas Selama pas jualan itu yang dilakuin Ibu apa aja? Ya di dasar aja sih Mas Di tata ya sedemikian rupa yang baik gitu lah Saya kan juga baru ya kasih harga Biar orang-orang itu tahu harganya Oh segini-segini gitu Kalau sebelum jualan kan kita goreng dulu Kemarin gorengnya Jualannya sekarang Nanti dijual di pasar Kadang sore di pabrik Pabrik aparel Pabrik apa itu pakaian Kalau enggak ya di tetangga Selama pas jualan itu yang dilakuin Bapak apa aja? Sekarang saya masukin dalam burung Nanti sampai sini saya Saya angkat Saya tata kayak gini Mas Saya tata kayak gini Itu dari rumah sampai pulang nanti Jam berapa sampai jam berapa? Oh pokok esok sampai jam 6 Sore Sampai sore Berangkat jam 6 ya Pulang nanti jam 11 jam 12 Nanti berhenti ya serah dulu Kembali jam 3 sampai jam 5 Tadi berangkat setengah 6 Nanti mungkin jam 10 atau jam 11an baru pulang Kadang ya sampai siang Nanti pulang lagi Sore lagi Nanti jualan lagi Satu hari full Dari jam 7 sampai bisa jam 5 Jam 4 Boleh dikasih tahu enggak Pak Penghasilannya kalau jualan kayak gini itu gimana? Orang mesti penghasil berhari Rangmesti tegus Sekadang 1.000 Kadang kurang Oh enggak pasti Mas Kadang-kadang ya Kemayu mas Kadang-kadang dapat 200 100 150 Kalau ada cara-cara itu ya dapat 500 300 300 sehari Hari jam 6 sampai jam 11 Itu mungkin 300 Itu belum modalnya Sebungkus 1.000 Jadi mungkin ya 20.000 Ya cepat rata-rata ya Sampai 75 Sampai 100 Tampangnya lagi Susah senangnya Jualan kayak gini ya Pak Kadang ya ketemu anak Pas keliling ya Rata mana Pulang di rumah ya ketemu Anak Itu Nol Biasa-biasa aja Mas Daripada di rumah jenuh Mas Tidak ada pekerjaan nih Mungkin ya Kok berembangnya gini Mbak Ini ada harga Ada kualitas gitu Kok berembangnya murah Mbak Iya saya dari petani ambilnya Jadi dapat harga murah Saya jual murah gitu Menurut saya kan masih baru Jadi saya baru mencoba ya Kadang tidak laku Terus nanti Besok goreng lagi gitu lah Ya Kok senang aja Mas Buat senang aja Senang-senang Kalau kesan-kesannya Jualan kayak gini apa Bu? Kesannya sih Gimana ya Ya buat Isi Isi bukan aja sih Daripada di rumah Dulu juga Jualannya di rumah Karena udah tau pasaran ya Pasar aja Pendapatannya kan lebih Tentu Kalau di rumah mungkin hanya Berapa? Seratus mungkin gak ada gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa